Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sebelum sekalian kembali lagi di channel teks no ID video ini saya buat tanggal 5 Maret 2023 lebih kurang 17 dan saya akan melihatkan visualisasi terbaru dari jalur KCJB disini adalah DK70 nah disini kita bisa lihat ada sebuah kereta kerja nanti kita akan lihat jenis kereta apa yang sedang ada disini Oke so gitu bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe-nya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya Oke lanjut sebagaimana yang kita tahu bahwa jalur kereta api ketika nanti akan dipaksikan secara penuh maka dia harus memiliki fasilitas-fasilitas penunjang yang harus ada di di jalur atau di sepanjang jalur kereta api tersebut dan terkait jalur kereta api cepat Jakarta Bandung yang saat ini masih dalam proses pembangunan maka banyak kelengkapan yang harus disediakan dalam pembangunan atau dalam tahapan melengkapi jalur kereta cepat tersebut sampai nanti di Halim kalau dalam konteks ini dan inilah fungsi dari kereta kerja banyak multiple atau nama dan jenis kereta kerja yang difungsikan Nah kalau misalnya yang ini ini bisa kita bilang menyebutnya kereta kerennya atau keren dalam bentuk kereta dimana disini terdapat dua lokomotif depan belakang kemudian diantaranya ini ada satu gerbong yang membawa keren masih terlipat juga ada satu gerbong yang membawa logistik atau material-material yang akan didistribusikan karena ini mempunyai keren maka fungsinya lebih tidak hanya untuk membawa logistik ya tentu juga bisa digunakan untuk pemasangan tiang dan lain-lain karena disini ada keren dan juga disini terdapat satu gerbong yang dipungsikan untuk membawa logistik atau material ya tentu tentu gerbong ini dipungsikan untuk membawa material apa saja yang sesuai kemudian dapat disupport dengan menggunakan keren untuk pemasangan ataupun fungsi lainnya di area dekat 70 ini ini atau area kota Purwakarta masih banyak sekali item-item atau kelengkapan yang belum dipasang ya tentu yang paling terlihat disini adalah terkait dengan kelistrikan dimana disini untuk kabel dengan kelengkapan atau untuk kelengkapan distribusi power atau OCS ya atau LA belum terpasang maka fungsi kereta kereta kerja ini akan vital sekali dalam memproses atau mempercepat pemasangan pemasangan item-item tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dalam bentuk kereta kerja seperti ini akan sangat mempercepat karena ini akan cepat dalam distribusi kemudian untuk juga dalam pemasangannya akan sangat cepat Juli dan nanti untuk kata cepat Jokowi teman dong ini diskedulkan beroperasi penuh ya dari kereta penumpangnya maka sekarang sudah masuk Maret tanggal 5 dan disini tentu saja akan terus dikebut untuk pemasangan real yang saat ini sampai di stasiun Karawang dan juga untuk kelengkapan-kelengkapan lainnya dan di belakang sepertinya akan menyusul fasilitas atau pemasangan fasilitas kelistrikan yang dimana disini terlihat ya untuk area Purwakarta ini sudah cukup sibuk terlihat makin sibuk ya dengan kedatangan kereta-kereta yang mengangkut logistik seperti ini tentu ini membawa logistik untuk kelengkapan jalur yang nanti akan dipasang sesuai dengan tahapannya ya oke kereta saya sudah hampir ada di ujung DK70 sudah akan masuk di DK71 ini sudah masuk area desa kembang kuning Jatiluhur Oke saya inginkan juga terlihat dari pemasangan real nah tanggal 5 ini informasinya melakukan pemasangan real di area peron stasiun KCGB Karawang ya jika ini sudah selesai maka pemasangan real akan melanjutkan ke area Cekarang Bekasi dan juga Jakarta ya dan ini berkurang juga kita lihat dari area DK yang saat ini berpaksa CLD ke-40 untuk stasiun KCGB Karawang maka kurang 40 km sampai ke Halim ya dan ini lebih kurang ke 80 kilo untuk panjang realnya karena ada dua jalur ya dan melihat keadaan lapangan yang seperti itu maka harusnya bulan ini sudah selesai untuk pemasangan real sampai ke stasiun Halim ya dan kemudian nanti ini akan menyusul juga untuk komponen-komponen dan kelengkapan jalur lainnya di seperti sensor kemudian listrikan dan juga transmisi data ya yang juga tidak kalah penting tapi di sini agak tidak terlihat kalau untuk sistem transmisi data ini tapi informasinya sudah mulai ada pembuatan dan jalur pengiriman data ya terkait dengan kelengkapan dari sistem KCGB yang akan dibuat nanti dimana disini akan ada tentu saja adalah sensor-sensor yang memerlukan sistem pengiriman data sampai ke pusat pengolahan dan bisa dibilang pengambilan keputusan ya dan tidak terasa rasanya dan akhirnya dalam bulan-bulan kedepan akan selesai untuk proyek ini dan Juli akan beroperasi penuh tentunya tentu untuk pengerjaan proyek akanlah jauh lebih cepat dari Juli ya karena Juli itu sudah penuh artinya untuk proyek sudah harus selesai dan juga untuk kereta cheat harus sudah di tes menggunakan jalur ini secara penuh dari eh stasiun di Bandung ya sampai ke stasiun Halim dan setelah sistemnya harus bekerja dengan baik besar keseluruhannya Mari kita doakan untuk proses finishing ini ya jadi finishing agar dapat bekerja dan berjalan dengan baik tanpa hambatan oke soal YouTube terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe-nya bagi yang belum dan jika ada pertanyaan dapat menuliskan di kolom komentar sampai jumpa pada video video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh